Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora untuk mengetahui perkembangannya. Kini kita sudah terhubung dengan rekan Lika Apeliani di Pores Jakarta Selatan. Selamat siang Lika. Saat ini apakah Rizky masih diperiksa dan apakah sudah ada rencana untuk penahanan Rizky Bilar? Ya baik Wilson, Deta dan juga Pemirsa setelah Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa dari Lesti Kejora ini pada saat ini Rizky Bilar masih ada di dalam Pores Metro Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Dimana setelah ditetapkan sebagai tersangka kuasa hukum dari Rizky Bilar yaitu Hotman Sitompul menyampaikan bahwa akan membuat surat penahanan atas kliennya ini. Sebelumnya Rizky Bilar ini datang ke Pores Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022 dan menjalani pemeriksaan kurang lebih sekitar 8 jam dan dicecap sebanyak 38 pertanyaan seputar kerasan dalam rumah tangga dan akhirnya Kabit Humas Polda Metro Jaya menyampaikan, Kombes Zulpan menyampaikan bahwa Rizky Bilar ini dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Dimana atas sejumlah alat bukti, diantaranya ada dua alat bukti yaitu CCTV dan juga hasil visum dari korban yaitu Lesti Kejora. Rizky Bilar ini dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 terkait penghapusan KDRT dan terancam pidana selama 5 tahun penjara. Sementara itu untuk kasus selanjutnya, yaitu update selanjutnya terkait kasus KDRT ini bahwa esok hari akan rencananya dijadwalkan untuk pemeriksaan satu saksi yaitu penjaga rumah yang dijadwalkan akan datang pada pukul 10 pagi. Sementara itu kami masih menunggu terkait hasil dari penyidikan dimana AKP Nurma Dewi ini menyampaikan bahwa hasil penyidikan akan diumumkan pada hari ini terkait apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Sementara itu, Wilson dan juga Deta kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Lika atas laporan Anda, Selat Pertukes kembali.